Halo semuanya kembali channel segi posisi kedua Oke jadi seperti kita tahu kalau begitu baik misteri dari cerita urban legend the backrooms begitu unik dan sangat menarik untuk kita bahas tentu saja masih ada beberapa hal rahasia mengenai the backrooms yang pasti ingin kalian ketahui penasaran tapi sebelum lanjut bagi kalian belum rebahan rebahan aja dulu habis silakan subscribe channel ini untuk mengetahui misteri menit game horor lainnya soh langsung aja check out Oke sebelum lanjut untuk membahas beberapa informasi rahasia dari cerita urban legend the backrooms perlu dikitar dulu informasi ini berasal langsung dari kenpixel dan wiki fandom selain itu pendapat di video kali ini bersifat asumtif dan hipotesis saja Oke kita akan langsung jahat sekarang tidak ada henti-hentinya misteri yang terus ada seakan semakin tambah menarik untuk kita membongkar rahasia dibalik urban legend the backrooms versi kenpixel masih ada beberapa hal yang ingin dibahas dan menurut gua ini cukup penting untuk lanjutan jalan cerita dari misteri ini termasuk kasus orang hilang dan project paling pertama the backrooms sebelumnya kita juga sudah membahas tentang bagaimana the backrooms bisa terbentuk kalian bisa cek video ini nanti agar selalu tahu akan misteri dari game horor yang satu ini jika sudah mari kita menyelam ke beberapa rahasia dari fantasy story the backrooms so let's go entah kenapa rasanya the backrooms menjadi cerita fiksi yang benar-benar menarik untuk kita ikuti walau kita sudah tahu betul bahwa ini hanya omong kosong belaka tetapi fakta bahwa ini tetap menarik juga tidak bisa dibantah berawal dari cerita dan jokes di internet pada tahun 2019 lalu dan menjadi salah satu cerita horor terpopuler di tahun 2022 ini itulah mengapa rasanya akan mubazir jika mau mengetahui kelanjutan cerita ini di pertengahan saja kita kemarin sudah tahu bersama bahwa menurut cerita Ken Pixel the backrooms berhasil ada berkat eksperimen yang dilakukan oleh para saintis atau ilmuwan dari AC mungkin kalian bertanya-tanya kenapa harus ceritakan pixel yang harus diikutin sedangkan ada banyak sumber yang membahas hal ini mudahnya Ken Pixel yang pertama kali mempublish konten the backrooms di YouTube dengan konsep seperti rekaman dengan seseorang video pertama dia adalah the backrooms font footage lalu banyak konten kreator YouTube yang mencoba hal serupa cerita the backrooms milik Ken Pixel juga bisa dinyatakan sebagai cerita Canon atau asli karena penjelasan yang lebih ilmiah dan cerita yang lebih kompleks hingga sangat mungkin kalau the backrooms bisa diangkat menjadi sebuah film lebar ya itu ekspektasi sih masih ada beberapa video the backrooms milik Ken Pixel yang sama sekali belum kita bahas dan menurut gua sangat penting untuk diketahui karena akan lebih banyak menjelaskan beberapa kejangan selama ini Oke kita mulai dari salah satu video Ken Pixel yang berjudul the backrooms missing person sesuai dengan judul ya video ini menceritakan tentang kasus orang hilang setelah the backrooms berhasil dibuka ada banyak poster di pinggir jalan ataupun bangunan yang memperlihatkan banyaknya poster orang hilang menurut data grafik kasus orang hilang mulai melonjak pada sekitar tahun 1989 hingga seterusnya itu artinya setelah para ilmuwan yang di esing berhasil membuka dimensi the backrooms pada tes ke-6 tahun 1989 yang menjadi pertanyaan adalah kenapa banyak dari mereka yang menghilang tanpa jejak ada beberapa jawaban yang jelas yang pertama para warga yang tiba-tiba menghilang mungkin saya diculik oleh esing untuk dijadikan uji eksperimen di dalam the backrooms Apakah manusia dapat bertahan hidup atau tidak tetapi kemungkinan kedua ini lebih masuk akal karena ada hubungannya dengan video paling pertama the backrooms hal ini jelas terlihat di video pertama yang memperlihatkan seorang kameramen yang tiba-tiba masuk ke dalam the backrooms mungkin dia juga salah satu korbannya tapi asumsi bahwa the backrooms bisa menteleportasi orang acak di dunia nyata masih menjadi pertanyaan Apakah benar atau tidak masih di video yang sama di scene berikutnya kita diperlihatkan beberapa orang dari es yang mencoba masuk ke dalam the backrooms pada tahun 1990 satu tahun setelah the backrooms berhasil dibuka ada empat orang yang memakai baju pelindung laiknya astronot masuk ke dalam the backrooms mungkin tujuannya adalah untuk mengobservasi lebih lanjut ada apa di dalam the backrooms ini awalnya tidak ada sama sekali hal janggal tetapi ada satu scene memperlihatkan si kameramen melihat sesosok orang di pojokan tembok ternyata orang tersebut sudah meninggal dan ada yang aneh disini jenazah ini terlihat seperti hampir tidak beraturan dan terlihat gosong ya walaupun sebenarnya enggak gosong beneran sih tetapi percayakah kalian jika jenazah ini adalah orang yang sama sama dengan orang yang masuk ke dalam the backrooms pada video pertama mungkin sulit dipercaya tetapi beberapa orang berteori bahwa mungkin saja orang ini sama dengan si kameramen yang melakukan no clipping ke dalam the backrooms walau begitu ada yang janggal disini kita tahu betul bahwa si kameramen terjebak di dalam the backrooms pada tahun 1996 7 tahun setelah the backrooms dibuka lalu rekaman video yang menemukan jenazah dia berada pada tahun 1990 artinya mengapa jenazah orang ini ditemukan 6 tahun sebelum di terjebak di dalam the backrooms ada teori yang menjelaskan bahwa mungkin saja waktu di dalam the backrooms benar-benar kacau menciptakan putaran waktu yang berbeda dengan yang di bumi teori ini masuk akal untuk menjelaskan mengapa jenazahnya ada 6 tahun sebelum dia menghilang dalam salah satu video yang berjudul backrooms otopsi report memperlihatkan mayat dari korban yang dibawa ke dalam laboratorium asing untuk diotopsi hasilnya dokter mengatakan bahwa orang ini berumur sekisaran 18-21 tahun ditambah dia tidak mati terbakar tetapi meninggal karena kekurangan nutrisi dan gizi yang menandakan dia tidak mendapatkan makanan selama ada di dalam the backrooms sampai akhirnya meninggal ini memperjelas kejanggalan di video sebelumnya si perakam berhasil selamat dari monster yang disebut entity dollars dan tidak terbunuh ketika kamera miliknya melakukan noclip tetapi dia masih terjebak di dalamnya mungkin saja dia terjebak di dalam the backrooms sambil berlarian kesana kemari sampai menemui ajalnya dan jasadnya ditemukan pada tahun 1990 artinya si korban mengalami mundur dalam waktu benar-benar menarik ada satu video lagi yang ingin gua bahas lebih dalam yaitu video yang berjudul backrooms informational video singkatnya dalam video ini kita diberitahu soal beberapa informasi yang penting dan hanya orang dari esing saja yang boleh tahu ada informasi tentang proyek kv31 diperjelas bahwa proyek kv31 adalah proyek eksperimen membuka dimensi the backrooms dengan metode low proximity magnetic distortion membutuhkan objek seperti pintu mesin dan the backrooms belum tahu apakah the backrooms hanyalah salah satu dari tujuan yang lebih besar atau tidak ada informasi juga menyatakan bahwa seseorang tidak boleh masuk ke dalam kompleks sendirian dalam hal ini the backrooms setidaknya harus ada tiga orang yang saling menjaga satu sama lain di dalam video kita diperlihatkan ada empat orang yang menjelajah masuk ke dalam the backrooms di tengah perjalanan tiga dari empat orang tiba-tiba menghilang hanya menyisakan satu si kameramen saja tetapi menurut beberapa orang dan gue sendiri yang menghilang bukanlah mereka bertiga tetapi orang yang merekam video ini ada kemungkinan si kameramen tiba-tiba berada di jalur waktu yang berbeda karena dia sama sekali tidak berpindah tempat mungkin dia tiba-tiba timelip ke beberapa tahun sebelum atau setelah mereka memasuki the backrooms tentunya semakin menarik kita jadi tahu beberapa hal dan cara kerja di backrooms itu seperti apa Oh ya ada satu hal lagi yang menarik perhatian gua pada salah satu video yang berjudul backrooms prototype memperlihatkan mesin low proximity magnetic distortion pertama yang dapat membuka sedikit jalan ke dimensi the backrooms karena pembahasannya bakalan panjang jadi kita akan bahas di next video jadi gimana menurut kalian mengenai beberapa informasi tadi oke jadi gimana video kali ini tulis penambilan teori kalian di kolom komentar dan tetap di rumah aja jika ingin keluar rumah tetap patuhi perusahaan dari pemerintah nama gue Zakien bye Lean s Terima kasih.